Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai cara mengatasi memori yang hampir penuh Tanpa menghapus sebuah aplikasi Nah seperti yang teman-teman ketahui ketika kita menginstall sebuah aplikasi Maka itu otomatis akan mengambil sebuah memori di ponsel kita Nah ketika banyaknya aplikasi ini otomatis ponsel kita itu akan semakin berkurang memorinya Nah disini biasanya teman-teman yang melakukan ketika memori teman-teman itu hampir penuh Maka kita biasanya menghapus sebuah aplikasi Nah disini saya akan menunjukkan sebuah fitur yang dimiliki oleh Google Play Store sendiri Disini kita bisa mengosongkan memori kita tanpa menghapus sebuah aplikasi yang ada di ponsel kita Jadi bagaimana cara melakukannya? Yuk simak terus video berikut ini Yang pertama teman-teman silahkan buka Google Play Store Nah setelah Google Play Storenya terbuka teman-teman pilih ikon profil yang ada di pojok kanan atas Lalu pilih di bagian setelan Nah disini kita pilih bagian umum Disini teman-teman bisa lihat ada fitur mengarsipkan aplikasi secara otomatis Nah ketika ini aktif maka aplikasi yang jarang digunakan akan diarsipkan ketika penyimpanan Anda hampir habis Jadi kita bisa melihat perincian detailnya disini Disini mengatakan bahwa perangkat akan secara otomatis mengarsipkan aplikasi yang tidak sering digunakan Guna untuk mengosongkan ruang penyimpanan untuk aplikasi baru Jika setelah ini aktif aplikasi yang tidak sering digunakan itu akan dihapus Tetapi data pribadi di aplikasi akan disimpan Ikon aplikasi tetap akan muncul pada perangkat kita Dan kita bisa mendownloadnya aplikasi itu lagi selama aplikasi tersebut tersedia di Google Play Jadi disini kita tidak perlu melakukan penghapusan aplikasi Tetapi perangkat kita yang secara otomatis akan memasukkan aplikasi tersebut ke arsip yang tersedia di Google Play Store Jadi ruang penyimpanan kita itu kembali lagi akan tersedia untuk aplikasi baru yang akan kita install Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan Teman-teman bisa mengaksesnya melalui menu profil Lalu pilih setelan Kemudian umum Lalu pilih aktifkan disini Lalu pilih aktifkan disini